assalamualaikum di video kali ini aku mau share kegiatan bebersih aku lagi ini sekarang baru jam 6 pagi dan ini keadaan rumah aku sekarang lagi berantakan ini anak-anak masih pada tidur jadi ayo kita bersih dulu sebelum mereka pada bangun pertama-tama ini aku mau rapiin meja makan dulu jadi meja makan itu paling gampang berantakan banyak barang-barang di atas meja walau tiap hari dibersihkan tiap hari juga kotornya habis itu aku lap-lapin ini pakai air aja nggak pakai Mr. Muscle karena ada makanan gitu di atasnya nah kalau udah seperti ini itu kelihatan lega ya makanya kalau aku berbersih itu biasanya aku mulai dari meja makan dulu biar hati jadi kenang jadi semangat gitu buat bersih-bersih kalau meja makan ini juga udah bersih oke lanjut sekarang aku mau cuci baju nah ini bajunya aku pisah-pisahin dulu untuk baju anak-anak sama baju dewasa karena kalau untuk baju anak deterjennya aku pakai khusus buat baju anak gitu nah biasanya sebelum aku cuci itu aku rendam dulu bajunya biar kotor-kotorannya itu keluar semua baru aku putar di mesin cuci nah ini aku pakai slik nah lanjut habis masukkan pakaian ke mesin cuci ini aku mau tiriskan piring yang udah aku cuci sebelumnya ini semalam tidak aku bereskan karena udah capek duluan gitu jadi aku cepat bangun ini buat bersih-bersih nah sebelum aku cuci piring aku biasanya bersihin area sink jadi di bagian peniris piring ini karena disini biasanya licin gitu ya bekas-bekas sabun gitu bekas-bekas tirisan piring biasanya kan licin makanya aku bersihin dulu sama tirisan piring ini juga aku bersihin ini nggak tiap hari pokoknya kalau udah kerasa licin gitu baru aku bersihkan sama penirisnya ini juga aku sering bersihkan pokoknya dibersihkan secara berkala aja biar kotorannya itu nggak numpuk gitu disitu bukan kotoran sih tapi kayak bekas-bekas bekas-bekas air cucian piring ya kalau nggak dicuci biasanya kelihatan kotor gitu dan ninggalin bekas-bekas kuning gitu ya kalau nggak dibersihkan nah ini udah selesai pokoknya kalau dibersihkan secara berkala itu nggak terlalu capek gitu aku juga cuci tirisan sendok karena ini penting juga buat dibersihkan nah sekarang lanjut buat cuci piring dulu nah pokoknya semales-malesnya aku setidaknya disini tuh di bagian sink harus bersih nggak ada kotoran yang tinggal di tirisan sink juga karena aku paling nggak suka kalau ada bekas-bekas kayak nasi atau bekas-bekas makanan pokoknya aku nggak suka kalau ada di lubang-lubang sink itu kalian gitu juga nggak sih pokoknya dari dulu tuh aku nggak suka kalau ada bekas-bekas makanan di lubang sink pokoknya di area ini harus emang bener-bener bersih kalau aku sih ini bukan karena mau masuk video ya aku bersihin tapi emang ini rutin aku bersihin tiap saat nah kayak gini pokoknya aku nggak suka kalau ada bekas-bekas makanan di situ selanjutnya sinknya aku sikat ini juga dibersihkan secara berkala biar warna-warna kuning itu nggak nempel gitu loh di sink Alhamdulillah karena PDAM juga udah lancar udah nggak pernah mati-mati gitu airnya makanya airnya itu bersih nggak ninggalin kuning-kuning di bagian sink selanjutnya seperti biasa aku bersihkan meja dapur ini digeser-geser aja gitu ini semalam udah aku bersihin udah aku lap-lapin kayak gini cuman ada nggak tahu bekas-bekas apa bekas-bekas gula gitu bekas pas suami buat kopi mohon maaf kalau terdengar suara ngorok karena ini aku voice over subuh-subuh semua lagi pada tidur ini maada udah bangun aku belum ngapa-ngapain karena ini masih pagi banget baru jam 6 lewat gitu ini aku tidurin dulu sebentar karena pasti ini masih mau tidur juga biasanya aku mandiin dia di jam 8 gitu ya dan ini beneran dia tidur tadi aku nyusuin dan tau nggak ini aku juga ketiduran loh sebentar oke karena tadi aku ketiduran sebentar sambil nyusuin mada aku ketiduran juga aku lanjut buat bersih-bersih lagi untung nggak kebablasan tidurnya jadi aku masih sempat buat beres-beres rumah nah ini aku bersihkan dulu di area ruang tamu karena nanti kalau pas suami bangun ini bakalan dipakai buat kerja lagi jadi aku mau rapi-rapiin dulu sebentar kalau udah disini pas suami aku nggak bisa bersihin ini cover sofa ini sebenarnya masih bisa dirapi-rapiin gitu masih bisa ditarik gitu talinya ke bawah cuman aku belum rapi-rapiin sampai sekarang dan aku sering lupa nanti deh aku rapi-rapiin lagi makanya sedikit agak apa ya agak nggak rapi gitu loh di bagian samping-sampingnya kenapa aku males buat rapiinnya karena pas suami tuh disini ya jadi eh kalau tidur biasanya tidur di sofa ini makanya pasti eh cover sopanya ketarik-tarik makanya nggak pernah rapi deh nah temen-temen bisa lihat sendiri nih kalau disini tuh aduh udah nggak bisa kelihatan rapi juga ini aku bersihin kayak gini nanti kalau pas suami udah disini kembali lagi seperti semula berantakan tapi nggak apa-apa sih karena aku juga beres-beresnya tiap hari jadi ya nggak terlalu gimana-gimana juga oke sekarang lanjut buat disapu-sapuin nah ini kenapa aku males kasih karpet disini nah karena itu temen-temen bisa lihat sendiri mejanya berat banget aku nggak bisa angkat kalau tiap hari harus aku geser-geser jadi seminggu sekali deh aku baru geser mejanya terus lepasin karpet biar dibersihin di bagian situ kalau tiap hari aku cuman lipat-lipat karpetnya kayak gitu biar aku bisa sapu-sapu di bagian-bagian sini nah disitu aku siapkan keranjang di samping lemari sepatu biar suami kalau udah pakai kabel-kabel taruh disitu lanjut aku sapuin teras juga aku jarang banget videoin kalau bersih-bersih di depan rumah atau di teras karena biasanya banyak sih tetangga lewat-lewat aku males itu loh keluarkan tripod di luar sini jadi ya biasanya aku nggak videoin deh bagian-bagian sini tapi mumpung ini masih pagi banget jadi ya udah aku taruh deh kameranya disini ya Allah di bagian sini juga susah banget rapinya tiap hari ada aja barang yang berantakan tiap hari ada barang yang nggak tahu itu barang apa nah habis nyapu aku lanjut ngepel di bagian teras sama ruang tamu nanti setelah ini aku mau mandiin maada dulu karena dia udah bangun jadi untuk ruang tengah sama dapur nanti aku lanjut setelah malaika makan dan juga kita makan sarapan gitu nah ini ruang tamu sama teras udah selesai udah rapi semuanya sekarang aku mau lanjut untuk ngurus anak dulu nah ini Mada udah bangun juga aku mau pijat dulu sebentar baru aku mandiin itu malaika masih tidur seperti biasa ya sebelum mandi aku pijat dulu si bayi pokoknya kalau dipijat kayak gini dia tuh suka banget dan bisa bikin nyenyak tidurnya kalau malam nggak tahu apa ini sugesti atau emang beneran kalau dipijat itu anak jadi lebih nyenyak pokoknya tiap pagi sebelum mandi aku rutin buat pijat dia untuk tutorialnya lihat aja di Google Google atau ada buku panduan di biasanya sih kalau misalkan kita beli satu set skincare gitu biasanya ada kok untuk cara mijat bayi aku juga rutin buat tengkur repin dia ini buat kami timenya aja hai Mada hai Mada iya ayo mandi yuk mandi ya oke hai Mada hai Mada hai Mada hai Mada hai Mada hai Mada iiii capek ya capek capek ya ayo ayo kita pergi mandi ayo udah capek kan udah ayah udah ya habis mandi aku langsung bersihin mulutnya Mada ini aku pakai pembersih khusus buat bayi ya jadi tisu oral gitu untuk bersihkan gusi sama lidahnya sama langit-langitnya gitu biar nggak nempel putih-putih bekas susu giliran kamu eh Malaika ayo mandi yuk ayo mandi ayo aku nggak mau mandi ayo ko no mandi yuk oke ini Malaika juga habis mandi udah makan juga aku nggak videoin karena ribet terus ada tukang AC juga yang ke rumah jadi ini AC aku lagi dibenerin gitu di dalam kamar makanya aku nggak videoin juga nanti buat bersih-bersih kamar Alhamdulillah mamaku juga ada di rumah jadi beberapa hari di rumah kakak aku dan sekarang di rumahku lagi jadi ada yang jagain Mada aku bisa lanjut buat bersih-bersih abis nyapu lanjut ngepel di video sebelumnya aku ngepel juga nah sekarang aku ngepel lagi karena ini udah dua hari jedanya jadi aku harus ngepel karena debunya itu nempel gitu loh jadi agak apa ya kalau diinjek nggak enak aja nah itu tempat tidur aku digeser karena ada tukang AC bersih-bersihnya udah sampai disini gitu tandanya bakalan selesai dan aku udah lega banget ini baru jam berapa ya baru jam sebelas gitu tapi pekerjaan aku udah hampir selesai makan siangnya tadi grab aja karena udah nggak bisa buat masak kalau Malaika makan siangnya pengen makan nasi goreng katanya sama telur jadi ya udah nanti aku buatkan dia nasi goreng habis ini oke ini rumahku udah bersih semuanya tukang AC masih ada juga di dalam kamar belum beres-beres AC nya masih bocor gitu ya padahal udah dibersihin dua hari yang lalu nah ini dia rumahku sekarang udah bersihkan oke sekarang aku mau lanjut buat tin Malaika nasi goreng itu masih ada sisa nasi tadi jadi nge grab tadi tuh cuman beli lauk aja karena ada nasi nah ini masih ada sisa ini Malaika mau makan nasi goreng nasi gorengnya juga super simple cuman pake sosis telurnya udah ada jadi udah ada lauknya cuman buatin nasi gorengnya aja terus ini bumbunya juga pake bumbu stok bumbu ya jadi tinggal ditumis-tumis aja pokoknya gampang deh kalau buat Malaika oke teman-teman segini aja ya videonya semoga bermanfaat dan semoga ada yang bisa diambil dari video ini terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye